Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya di hari Kamis, tanggal 29 April 2021. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ruh Kudus berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Terangilah kami, agar kami memahami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Masmur Pasal 22 Ayat 26-32 Bersama akan sujud menyembah di hadapannya. Kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Amin. Tema kita yaitu pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat penderitaan menghimpit aku, Dimanakah akanku dapat ketenangan? Saat beban hidup menekan aku begitu dalam, Dimanakah aku memperoleh kekuatan? Persoalan hidup sering membuat kita bertanya seperti itu. Lalu bagaimana seharusnya kita menghadapi persoalan yang terjadi dalam hidup kita? Saudara-saudaraku, Pembacaan kita adalah pernyataan iman pemasmur, Ketika ia mengalami penderitaan yang seakan-akan tidak berkesudahan. Keadaan pemasmur membuat kita bertanya, Bagaimana respon pemasmur dengan situasi hidup yang diperhadapkan kepadanya? Melalui Masmur 22 ayat 26-32, Ia mengakui bahwa Allah yang ia sembah, Adalah Allah yang peduli kepada semua orang yang tertindas. Karena keyakinan yang dimiliki oleh pemasmur, Maka ia hendak memuji-muji Tuhan di tengah jemaat, Serta membayar nasar. Ungkapan pemasmur ini tidak ia ucapkan ketika persoalan hidupnya selesai, Tetapi meyakini bahwa Tuhan akan menolongnya menghadapi semua itu. Pemasmur tahu bahwa Tuhan berdaulat atas isi seluruh bumi. Semua akan tunduk di hadapannya. Baik yang dulunya menentang Tuhan dengan sombong, Maupun mereka yang tetap setia kepadanya. Tindakan pemasmur sungguh tindakan yang tidak terduga. Penderitaan yang dialaminya tidak membuat imannya lemah, Tetapi tetap memiliki keyakinan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Sama seperti pemasmur yang memperoleh jawaban, Yang membuat hatinya memiliki pengharapan kepada Tuhan. Demikian juga kita, Dengan segala persoalan hidup yang kita miliki, Hendaknya kita mempunyai keyakinan, Bahwa kedaulatan dan kasih Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Asalkan kita berharap hanya kepada Dia, Yang memberikan kelegaan yang sesungguhnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Kita percaya bahwa, Yesus adalah sumber pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Karena itu apapun persoalan atau pergumulan kehidupan kita, Kita percaya dan kita yakin, Bahwa kedaulatan dan kasih Tuhan, Akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu, Teruslah berharap dan bersandar hanya kepada Dia, Karena Dia akan terus memberikan kelegaan yang sesungguhnya. Mari, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Selamat beraktifitas, Tetap semangat, Tetap jaga kesehatan, Salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih.